Halo Sobat PPY Malaysia, bagaimana kabarnya? Perkenalkan nama aku Rintan. Hari ini tanggal 5 Maret 2021, aku berencana untuk balik ke Kuala Lumpur dari Jakarta. Dan jika kalian penasaran, gimana sih kak acara travel ke Kuala Lumpur, ke Malaysia pada saat pandemi seperti ini. Dan gimana sih caranya dokumen apa aja yang diperlukan dan apa persyaratannya. Ikutin aku, jangan skip video ini. Ikutin sampai akhir. Jadi sebenarnya aku itu udah book flight tanggal 27, tapi karena mungkin pandemi saat ini, seperti saat ini, banyak flight yang di-cancel. Nah, salah satunya itu penerbangan aku yang tanggal 27. Jadi aku udah mengalami 4 kali pembatalan flight. Dan akhirnya Alhamdulillah pada tanggal 5 Maret ini, aku jadi terbang balik ke Malaysia. Jadi mumpung nungguin teman aku yang masih dalam perjalanan, aku mau jelasin tata cara untuk apply dokumentasi yang diperlukan saat kembali ke Malaysia. Jadi pertama kali, kalian harus punya tiket pesawat terlebih dahulu sebelum kalian apply untuk travel authorization di website EMGS. Nanti kalian kalau udah booking flight yang sekiranya kalian bisa pergi di tanggal itu, kalian masuk ke website EMGS. Di sana ada tulisan travel authorization. Kalian apply, isi data kalian. Jika sudah terisi semua, silahkan apply. Tidak ada biaya speser pun. Tunggu, waktu itu aku proses application-nya sekitar seminggu lebih. Selalu rajin lihat email kalian, karena siapa tahu prosesnya akan cepat ataupun bisa lambat. Bisa lebih dari itu. Setelah itu, kalian jika sudah memiliki travel authorization, silahkan apply untuk LOU. LOU itu apa? Letter of Undertaking. If I'm not mistaken. Letter of Undertaking. Jadi sekarang kita mau check-in, udah jam 1. Dan antriannya panjang banget. Sepanjang itu. Karena nanti dokumen-dokumennya akan diperiksa di sini. Jadi lumayan makan waktu. Kita sudah check-in, Alhamdulillah. Dan tadi ada sedikit kendala. Kalau visa kita ternyata sudah mati. Memang sudah mati. Kita juga mengetahuinya. Tapi don't worry guys, karena selama kalian sudah download IMGS. Kalau kalian belum download IMGS, silahkan download dulu sebelum check-in. Nah, nanti tunjukkan ke petugasnya. Kalau aplikasi kalian sudah 50% nanti dibantu oleh petugas untuk di-printkan. Karena nanti kita akan membutuhkannya di Bandara Malaysia nanti. Kalian juga harus download mail sejahtera untuk nanti di sana. Juga kalian harus membayar karantina secara online. Tidak harus, tapi dianjurkan. Karena kalau misalnya belum bayar, disarankan untuk membawa cash. Ataupun mempunyai debit Malaysia. Kalau ingin membayar secara debit. Gitu. Karena nanti akan ditanyain. Jadi guys, waktu tadi di imigrasi kita ditanyain. Visanya kenapa mati? Cukup sedikit. Ada permasalahan di sana. Tapi tenang aja. Selama kalian sudah menguruskan visa kalian sampai 50%. Insya Allah itu aman. Karena kalian juga sudah dapat travel pass dari visa unit. Di tempat kalian masing-masing gitu. Gak apa-apa. Jelasin aja ke imigrasinya. Insya Allah aman. Gitu. Alhamdulillah udah mau berangkat. Udah tinggal masuk kok salat. Tunggu ya sampai Malaysia. Alhamdulillah sekarang udah take off. Udah ada di atas. Jadi kita tunggu 2 jam. Kemudian insya Allah udah nyampe Kuala Lumpur. Semoga sampai dengan selamat. Amin. Sampai jumpa lagi. Kita bakal mendarat kurang lebih 15 menit lagi. See you then. Alhamdulillah kita udah sampai di bandara Kuala Lumpur. Abis ini kita mau ke imigrasi. Jadi ada sedikit masalah. Harus gimana tadi? Harus warna kuning ya? Coba kasih lihat. Jadi sebentar ada. Nanti di blur. Nah jadi harus sampai tandanya kuning begini. Jadi kalian harus login dulu. Dari My Sejahtera. Gitu. Gak boleh. Dari website. Gitu guys. Kalian yang butuh sim. Kalian bisa kesini. Pas banget di arah jalan keluar. Jadi gak cuma ada Digi. Tapi juga ada. Apa nih bacanya? Fit? Maaf. 1XXX. Juga ada. Di sana juga ada apa? Yang merah? Falconsum. Bukan. Huttling. Gitu guys. Jadi setelah kalian sampai ke bandara. Nanti kalian akan diarahkan ke pos petugas biru-biru yang sana. Di sana kalian tunjukkan hasil PCR kalian dan juga paspor. Nanti kalian akan diberikan tanda untuk lanjut jalan. Dan tandanya seperti ini. Aku lihat dia lah ke suruh di surat jalannya gitu. Untuk ke pos selanjutnya. Akhirnya setelah kenantian lama. Karena mungkin input data. Dan emang kata petugasnya kalau hari Jumat sebanyak ini. Karena ada 3 flight dari China dan juga kita ya. Jadi emang ngantri gitu. Dan makanya ini recommended buat kalian yang mau balik ke Malaysia. Kalau bisa ngambil di hari lain selain hari Jumat. Karena kalau di hari Jumat. Pasti dipastikan akan mengantri seperti ini. Sekarang kita udah mau menuju ke hotel. Ini udah di stasiun akhir sepertinya. Di pos akhir. Mau naik bus. Dan sampai sekarang kita belum tau ya di hotel apa. Kemana pun nanti busnya menuju. Gitu deh. Jadi nanti kalau kalian udah sampai bus. Barang-barang kalian akan disemprot di stand backstown. Jadi bisa dipastikan semuanya akan higienis sampai ke hotel. Jadi guys kita alhamdulillah dapat hotel yang sama. Hafiz sama Najla. Ketinggalan di belakang. Dan aku tadi kebetulan yang terakhir dipanggil untuk hotel ini. Setiap hotel berapa? Siapa sih? 20. Tadi yang dipanggil rata-rata 25 orang. Satu bus. Satu angkutan bus. Jadi harus sabar. Dan sekarang pukul tiga ya? Iya. Sekarang udah jam tiga. Kita merangkat dari jam setengah empat sore tadi. Nyampai jam tujuh. Dan baru kelar semua urusan imigrasi jam tiga pagi. Jadi yang perlu dikandasikan sekali lagi. Tolong bisa datang. Kalau bisa. Jangan hari Jumat. Karena matri balang. Hampir setengah hari. Sekarang udah pukul tiga. Sekarang udah pukul tiga. Kita udah sampe di hotelnya. Tapi masih di bus. Sebenernya kita turun. Terima kasih telah menonton. Nah itu tadi cerita perjalanan kembalinya aku dari Indonesia ke Malaysia di tengah pandemi. Sebelum aku tutup vlog kali ini, aku mau recap kembali apa aja yang tadi kita bahas dan apa yang kita perlukan sebelum memasuki wilayah Malaysia. Pertama kalian harus apply untuk travel authorization di website IMJS. Kedua, download LOU atau letter of undertaking di website yang sama dan isi sesuai data diri kalian. Ketiga, setelah kalian bisa memohon untuk entry permit kepada embassy Malaysia dengan mengirim email ke alamat berikut disertai dengan paspor, flight ticket, travel authorization dan juga LOU. Nah, setelah kalian mendapatkan entry permit, kalian bisa melanjutkan proses selanjutnya yaitu pembayaran karantina online. Tetapi ini opsional karena pembayaran karantina juga bisa dilakukan secara cash dan debit on the spot. Lalu, jangan lupa untuk melakukan tes PCR maksimal 3 hari sebelum penerbangan. Dan satu lagi yang penting, jika visa kalian sudah expired atau sudah habis masa berlakunya, kalian harus melakukan renewal visa hingga 50% lalu screenshot dan print sebagai bukti untuk memperlancar dan mempermudah perjalanan kalian. Dan, aku rekomendasikan untuk mendownload aplikasi MySejahtera jauh-jauh hari atau sebelum penerbangan karena nantinya aplikasi ini sangat dibutuhkan ketika kalian sampai di QIA. Dan jangan lupa untuk membawa powerbank, extra mask dan juga hand sanitizer untuk menjaga kebersihan kalian. Jika kalian merasa vlog ini informatif dan juga bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di vlog PPI selanjutnya. Bye-bye!